Intrupsi 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 Perkenalin saya Anggi Firman dari Institut Ekologi Bandung Oke Saya dari dulu Entah kenapa kalau ngeliat TV itu Orang kasih komentar misalkan Kedeperan kelas segala macem Ujung-ujungnya dibilang paling cuma 10% Pertanyaannya gampang Kalau misalkan setiap saat dibilang solo 10% Kapan 10% itu hilang Anehnya Anehnya Kenapa enggak ada usaha Untuk menghilangkan titiknya itu Gimana caranya ya pokoknya Kalian lah yang bisa gimana caranya Ini saja terima kasih Saya mau kasih kesempatan dulu ke yang Mbak Oki Osokawati untuk menanggapi tadi Tidak membanggakan DPR kita Mbak Oki Tidak membanggakan Kenapa kita harus bangga pada institusi Tidak PR tadi ada institusi itu Saya rasa harus Karena bagaimanapun juga Negara ini dibangun oleh beberapa pilar Dan selanjutnya adalah pilar legislatif Jadi kalau ada rusak susu Karena nilasi titik rusak susu belanga Menurut saya itu karena Adanya media yang mengendut paham Bad news is good news Jadi yang mewah-mewah saja tampilannya Yang jelek-jelek saja yang ditampilkan Tapi ketika kita reses pakai Sepatuk kes kemudian berlusukan Ketika-ketika saya bangun Konstituen sudah berjajar dengan segala Proposalnya untuk anak yang sunatan Untuk anak yang kawin Untuk anak yang ingin sekolah Itu tidak pernah dibahas Itu tidak pernah di cover Jadi menurut saya bagaimanapun juga DPR harus tetap ada Ini memang otokritik buat kami semua Dan ya cuma nilai setitik Makanya rusak susu belanga Tadi pertanyaannya nilainya berapa titik Kalau tadi katanya 10% Dan jangan-jangan sekarang bukan nilai yang setitik Tetapi memang betul-betul sudah menjadi racun Dan meracuni seluruh anggota Dewan Saya rasa tidak begitu Karena masih banyak yang bagus Masih banyak yang bisa berdedikasi begitu Hanya saja mungkin media lebih senang Mohon maaf Untuk Ya itu tadi bad news is good news Jadi nyalain media Saya bilang kata mohon maaf Makanya saya katakan mohon maaf Setuju gak media atau karena apa? Terus sih, terus sih Menjawab yang tadi di ujung sana Gimana caranya 10% itu akal tidak balik lagi Jangan dipilih Kalau ketahuan berantem di depan sidang Berantem di depan orang Melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak senonoh Jangan dipilih Itu masalahnya Hal-hal yang terulang adalah Udah tau bobrok Udah tau jelek Dipilih lagi Jadi salah siapa? Salah kita semua Interupsi 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 Oke baik Kita akan lihat Kalau tadi katanya DPR tidak membanggakan Memang ada satu survei adek-adek Survei yang dikeluarkan oleh lingkaran survei Indonesia Yang menyebut bahwa 70% orang tua tidak mau anaknya jadi anggota DPR Coba diulang lagi Interupsi Interupsi pimpinan 70% bilang Tidak mau Orang tua bilang tidak mau anaknya menjadi anggota DPR Karena profesi ini sudah tidak lagi membanggakan Padahal Bang Nasir Padahal harusnya orang tua mau Karena gajinya Masya Allah luar biasa besar Kecil Masa kecil Kita lihat Apa saja saking banyaknya Saya sampai dibantu oleh animasi dan grafis Untuk menunjukkan berapa banyak sebetulnya Gaji dan tunjangan anggota Dewan Yang berikut ini zen ni Terima kasih Teh Herbert Ben Tidak Gaji, totalnya 58,5 juta, dan gaji DPR kita nomor 4 terbesar di dunia. Yang pertama ada Nigeria, Kenya, Ghana, negara-negara Afrika, dan keempat Indonesia paling hebat, nomor 4 gajinya terbesar di dunia. Ada intropsi panelis? Saya dari tadi pegang kalkulator, saya hitung ya. Kalau 10 fraksi itu, 560 anggota Dewan, gajinya 58 juta, berarti per bulan negara kan 31,36 miliar tuh. 31 x 36 miliar x 4 bulan, itu 125,44 miliar. Berat ya? Saya usul boleh nggak, sumbangnya aja ke Persib lah siapa tuh juara lagi. Intropsi pimpinan, pimpinan. Tolong ini intropsi. Ini suara rakyat Jawa Barat, itu. Intropsi pimpinan. Intropsi pimpinan, silahkan yang perempuan, yang perempuan silahkan. Kita semua tadi udah lihat ya, itu berapa besar jumlah gaji para anggota Dewan. Dengan berbagai macam tunjangan, intensif komunikasi sampai 14,14 juta. Terus tunjangan jabatan 9 juta itu sangat jauh bedanya dengan gaji buruh yang begadang, yang lembur dari pagi sampai malam. Dari berbagai tunjangan itu, saya ingin bertanya. Pimpinan. Kita dengarkan pertanyaannya. Kurang lebih, menurut para pimpinan sidang ini, dua tunjangan apa sih yang perlu dihilangkan? Tunjangan yang perlu. Oke, rakyat menuntut dua tunjangan dihilangkan. Dari sekian banyak. Baik, saya ingin kasih kesempatan menjawab. Terima kasih. Untuk gaji, itu gaji untuk saya sebagai seorang pengusaha dulunya, uang yang didapat itu saya kembalikan lagi kepada konstituen. Cukup gak 58 juta itu? Karena gini, uang per rises, ini mesti kawan-kawan mesti tahu, dapat 150 juta. 150 juta itu mesti dibagikan kepada 10 kegiatan rises di dapil masing-masing. Bahwa sesungguhnya angka itu terlihat besar, tapi tidak jubah. Sesungguhnya uang gaji itu tidak dimakan oleh kita, tapi uang itu dikembalikan kembali kepada rakyat. Tadi bertanya, dua fasilitas yang hendak dihapus? Tunjangan yang berkaitan mau dipotong itu, pada prinsipnya pun sama. Yang penting, kembali kepada rakyat. Hatinya bersih dan kita duduk di sana pun kembali kepada memikirkan kepentingan masyarakat. Anda tidak mau menyebut tunjangan yang mana? Mau dipotong dua item, tiga item, gak masalah. Tidak masalah, semuanya mau Anda potong, kalau perlu semuanya kembali ke masyarakat. Tidak ada masalah. Oke, kita kasih tepuk tangan. Tambahan sedikit yang saya rasakan, justru uang penerimaan itu, pengeluaran saya lebih besar dari itu. Supaya tahu saja, memang jumlahnya seperti itu, tapi pengeluaran, supaya tahu jadi anggota DPR dulu, baru nanti tahu. Apa celpopong, siapa yang bisa menambahkan? Pengeluaran lebih besar 58 juta? Jadi saya akan jawab, adik kita mahasiswi benar. Dek, saya kasih pertanggung jawaban kepada semua. Itu masih sangat kecil. Kaget kan? Coba datang ke DPR satu minggu. Temanin saya. Sampai ke kamar kerja saya saja, minimal 10 proposal. Proposal itu, kasih 500 ribu, bangkok sedikit kali. Eh, tahu enggak yang minta proposal? 100 orang, coba 100 kali 500 ribu. Sudah berapa puluh juta? Apalagi? Turun ke Dapil. Turun ke Dapil. Ini juga, ya maaf, karena semua bilang gaji gede. Bangkan, abang kami yang pilih. Salam tempelnya dong. Ketemu dengan kesetujuan ribuan. Kalikan 100 saja. Sudah berapa? Jadi itu kecil. Interupsi, Pak Nulis. Saya ingin katakan itu. Menjadi anggota Dewan hari ini, bisa selamat saja sudah sebuah prestasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.